Terima kasih kami dari Lembaga Adat Kelurahan Batu Papan menyampaikan kepada kita semua bahwa sangsi adat yang kami adakan di Kelurahan Batu Papan ini baru pertama kali. Sudah pernah dilakukan orang tua kami dulu tapi itu kan kami belum lahir. Sekarang ini baru pertama kami laksanakan pada hari ini karena itulah sangsi adat yang tidak sesuai dengan yang ada di dalam masyarakat dan itu sudah dibersihkan dari sangsi-sangsi itu untuk potong babi. Hacuan adat ini bisa terselesaikan karena adanya hubungan kekeluargaan ini sudah sampai di kepolisian tapi karena ini masih dibilang belum sudah masuk tindak pidana tapi masih tindak pidana ringan akhirnya pihak kepolisian mengembalikan ke Lembaga Adat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Dan itulah kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan dan diadakanlah namanya kombongan kalua di Kelurahan Batu Papan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret di kantor Kelurahan Batu Papan. Dan keputusan itu, itulah yang kami laksanakan pada hari ini. Jadi pelaku itu cuma diberikan jangka satu hari untuk mencari babi. Dan pada saat ini pelaku sudah membuktikan bahwa sangsi-sangsi yang diberikan oleh pelang pemangku adat di Kelurahan Batu Papan itu sudah terpenuhi dan diadiri dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat, dan keluarga kedua belah pihak. Kalau sangsi lain secara administrasi, kalau dari kepolisian itu wajib lapor Senin dan Kamis. Jadi secara administrasi kalau di Kelurahan itu sudah selesai dengan adanya potong bagi. Saran kami, edukasi kami kepada masyarakat secara khusus, kami di Kelurahan Batu Papan mudah-mudahan, mudah-mudahan kejadian ini tidak akan terulang lagi karena sudah ada efek jiranya. Jadi itulah memberikan contoh kepada masyarakat supaya kalau ada yang mau berbuat lagi yang begini mungkin sudah berpikir tujuh kali keliling. Jadi mungkin ini yang perlu kami sampaikan karena baru pertama kali juga kami adakan di Kelurahan Batu Papan ini.